Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di pekan ini kita akan belajar IPS nah teman-teman sebelum kepembelajaran dimulai pastikan kita sudah siap untuk belajar sebelum kepembelajaran dimulai kita akan membacakan doa terlebih dahulu pastikan teman-teman sudah duduk rapi sudah? baik sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrohmanirrohim robbizidni ilman warzukni fahman hari ini kelas 5 membahas tentang tema 2 dan subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan nah teman-teman sudah tahu kan udara bersih bagi pernafasan itu jika kita berada di dalam lingkungan atau ruangan yang bersih kita akan merasakan tubuh kita itu merasakan sehat dan jika ruang lingkup kita kotor maka udara yang dihirup oleh tubuh kita itu akan kotor dan badan kita akan mudah terkena penyakit lanjut ke materi hari ini pembahasan IPS yaitu tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh kelompok berdasarkan bentuk pengelolaannya usaha perekonomian terbagi menjadi dua kelompok diantaranya adalah kelompok usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan atau sendiri sedangkan yang berikutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok nah seperti apa penjelasannya dari tiap-tiap usaha ekonomi tersebut mari kita simak penjelasan berikut ini yang pertama usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya memiliki modal kecil atau relatif terbatas dan berikut ini penjelasan jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri atau perorangan yang pertama ada usaha pertanian yang kedua industri kecil yang ketiga usaha perdagangan yang keempat ada usaha jasa nah dari keempat poin ini kita akan menjelaskan beberapa tahapan yang pertama ada usaha pertanian usaha pertanian seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas meskipun demikian ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya yang kedua ada industri kecil industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan contoh industri kecil seperti usaha kerajinan mebel meja, kursi, dan lemari industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar yang ketiga ada usaha perdagangan usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong beli ibu Udin contoh lainnya seperti membuka warung penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi yang terakhir ada usaha jasa banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain ada CV, BUMN, PT, kooperasi, dan perusahaan daerah nah, usaha jasa akan menjelaskan dari beberapa komponen yang sudah dijelaskan masih dilanjut ya nah, pertama ada CV apa CV itu? CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penana modal pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan contohnya, CV Global Energy System yang kedua, PT atau perseroan terbatas PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham saham adalah surat berharga sebagai tanda keikut sertaan menanamkan modal dalam perusahaan contohnya, seperti PT Gudang Garam yang ketiga, ada perusahaan daerah perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah contohnya, Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan perusahaan daerah air minum atau PDAM yang keempat, ada kooperasi kooperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum bersama dalam bidang ekonomi kerjasama dalam kooperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya bisa kita contohkan seperti simpan pinjam dalam kooperasi itu ada seperti itu dan yang terakhir ada BUMN atau badan usaha milik negara perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara ada tiga bentuk perusahaan negara yaitu perusahaan jawatan atau perjan contohnya, perjan rumah sakit jantung harapan kita perusahaan umum atau perum contohnya, perum pegadaian dan jasa tirta dan perusahaan perseroan atau persero, contohnya PT Bukit Asam nah, dari materi di atas Ustazah mendapatkan kesimpulan yang mana jenis-jenis usaha perekonomian terbagi menjadi dua yaitu usaha perseorangan dan usaha bersama-sama usaha perseorangan terdiri dari usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa sedangkan, usaha bersama-sama atau dikelola kelompok terdiri dari firma, sivi, PT, perusahaan daerah, kooperasi, dan BUMN nah, tujuan dari materi di atas anak dapat mengetahui perbedaan jenis-jenis usaha perekonomian nah, jika dikaitkan dengan Islam Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun pernah ikut berdagang bersama pamannya Butolib ke negeri Syam dari perjalanan tersebut Nabi Muhammad belajar banyak sekali hal akan ilmu perdagangan terutama dalam melayani pembeli dengan baik meskipun hanya bertindak untuk membantu pamannya namun Nabi Muhammad mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal berkat adanya Nabi Muhammad, bisnis tegang Butolib pun menjadi sangat pancar nah, dari sini contoh baik Nabi Muhammad SAW bisa dikaitkan dengan jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh kelompok nah, proyeknya silakan teman-teman kelompokkan jenis ekonomi yang ada pada gambar di bawah ini berdasarkan jenis ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis ekonomi yang dikelola oleh kelompok pada tabel berikut selamat mengerjakan nah, alhamdulillah materi kali ini sudah tuntas pastikan teman-teman mengerjakan dengan fokus dan baik alhamdulillah materi yang sudah dijelaskan Ustazah sudah selesai pastikan kita akan menutup pembelajaran IPS kali ini pastikan teman-teman duduk dengan rapi dan sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Ustazah minta maaf jika ada kesalahan kata wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh